Kapan lagi kita bisa makan enak begini? Iya bos, udangnya gede-gede lagi, mantap! Tapi bos, ini udangnya dapet dari mana sih? Udah, makan aja dulu nyeng, yang penting kenyang. Wah, Pak Oga sama Pak Enyeng seru bener nih bakar-bakarannya. Loh, kok muka Pak Oga sama pengen kenapa tuh? Waduh, iya nih, kok jadi gatel-gatel gini ya? Aduh, jangan-jangan, itu udah gak segar lagi Pak Udangnya. Iya kan Kak Arsa? Bisa jadi tuh Nyil. Makanya kita harus cermat memilih daging yang segar. Pertama dari baunya. Ikan segar tidak mengeluarkan bau yang tajam, hanya sedikit bau amis atau bau laut dan bukan berbau busuk, apalagi bau amis yang sangat menyengat. Kedua, dari warna kulitnya. Ikan segar sisiknya bakal melekat erat pada kulit dan tampak cerah, memantulkan cahaya dan berwarna klasik. Insangnya juga harus berwarna merah atau merah muda. Lain lagi untuk udang, kepiting atau lobster yang segar. Ditandai dengan warna terang pada bagian ekor. Ketiga, cek kepadatan daging. Cek kesegarannya dengan tekan daging pakai jari. Kalau kembali ke bentuk semula, artinya kualitas daging masih baik. Wah, bener banget tuh Kak. Apalagi daging dari makanan laut itu punya sumber protein yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi penting banget deh, buat milih kualitas yang aman dan terbaik buat dikonsumsi. Mengkonsumsi ikan dan seafood gak cuma penting untuk anak-anak. Orang dewasa juga butuh kandungan nutrisi seperti protein dan omega-3 untuk pertumbuhan sel baru. Tapi ingat ya, harus tetap dijaga porsinya. Gak boleh berlebihan. Oke, unyel pamit dulu ya. Sampai jumpa di program si unyel berikutnya. Yuk, kita kemon. Si unyel anak pintar, informasinya super. Teknologi terkini, pabrik dan inovasi. Ayo notok si unyel, bikin pintar gajahil. Kudanya informasi...